1. Anjing Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang dipelihara kecuali untuk tujuan pemburu atau penjaga Hal ini berdasarkan hadis yang mengungkapkan bahwa anjing adalah salah satu hewan yang mengurangi sepahala sholat dan mengganggu kesucian rumah Namun ada pengecualian untuk anjing yang digunakan dalam pemburu atau sebagai penjaga keamanan 2. Babi Babi atau hinjir adalah hewan yang dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai hewan yang kotor dan tidak halal untuk dikonsumsi Bahkan menyentuh babi atau produk turunan juga dihindari dalam Islam karena dapat mengakui batkan najis yang harus dibersihkan secara ritual 3. Singa dan macan Singa dan macan adalah hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam kecuali untuk tujuan tertentu Seperti untuk keperluan sirkus atau taman hiburan yang dipenuhi syarat-syarat tertentu Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat liar dan berbahaya dari kedua hewan ini yang dapat membahayakan manusia dan hewan-hewan lainnya 4. Ular berbisa Ular berbisa merupakan hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam karena sifatnya yang berbahaya dan dapat membahayakan nyawa manusia Meskipun ada pengecualian untuk ular yang dipelihara untuk tujuan medis atau penelitian, umat muslim dihimbau untuk menjauhi hewan ini dalam kehidupan sehari-hari 5. Kelelawar Kelelawar adalah hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam karena dianggap sebagai hewan yang kotor dan berpotensi menyebabkan penyakit Terutama karena kebiasaan hidup di gua-gua yang gelap dan lembab Islam mendorong untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta menghindari potensi bahaya dari hewan-hewan tertentu seperti kelelawar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat hari ini kita akan membahas tentang 5 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam Mari kita mempelajari bersama-sama Penting untuk diingat bahwa dalam Islam pembunuhan hewan yang diperbolehkan dalam keadaan yang benar-benar diperlukan Seperti untuk memenuhi kebutuhan makanan atau pembelaan diri 1. Binatang buas yang membahayakan Hewan-hewan buas seperti serikala, singa, atau hewan predator lainnya yang membahayakan manusia atau ternak dapat dibunuh dalam Islam Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan 2. Hewan pengerat yang merusak tanaman atau harta benda Hewan pengerat seperti tikus yang merusak tanaman, pertanian, atau harta benda juga boleh dibunuh dalam Islam Ini untuk melindungi hasil pertanian dan harta benda dari kerusakan 3. Hewan yang menularkan penyakit berbahaya Hewan-hewan seperti nyamuk atau hewan lain yang diketahui menularkan penyakit berbahaya kepada manusia dapat dibunuh dalam Islam Ini untuk menjaga kesehatan dan menjaga penyebaran penyakit 4. Binatang buas yang membahayakan ternak Binatang buas yang membahayakan ternak juga dapat dibunuh dalam Islam Untuk melindungi ternak dan berlangsung usaha pertenakan 5. Hewan dalam proses penyembelian halal Terakhir, hewan yang disembeli secara halal dalam rangka memenuhi kebutuhan makanan halal boleh dibunuh dalam Islam Penting untuk memastikan proses penyembelian dilakukan sesuai dengan tata cara yang diterapkan dalam syarikat Islam Itulah 5. Hewan yang boleh dibunuh dalam Islam Dalam situasi tertentu Kita sebagai umat muslim diharapkan untuk bertindak dengan bijak dan berempati terhadap makhluk Allah SWT Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh